Halo selamat malam Tante Sri Kandi Bukalapak, teman-teman Bukalapak semua yang sedang menyaksikan acara ini, selamat datang di webinar Sri Kandi Bukalapak. Terima kasih, perkenalkan sekali lagi saya Santi Zaidan, saya senang sekali hari ini saya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi MC sekaligus moderator untuk acara webinar Sri Kandi pada malam hari ini. Semoga harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, well-off yet, tidak kurang sesuatu apapun ya. Baik, teman-teman di tengah pandemi COVID-19 saat ini komunitas Sri Kandi Bukalapak ingin tetap memberikan edukasi kepada teman-teman pelapak untuk mendukung perkembangan mirah usaha dan juga bisa mewujudkan misi menciptakan kesetaraan ekonomi di Indonesia. Misi ini kami wujudkan lewat acara webinar hari ini yang ditujukan untuk pelaku bisnis perempuan di seluruh Indonesia. Webinar Sri Kandi kali ini merupakan series yang kedua di mana kita akan ngobrolin soal tips pemasaran digital dan finansial. Sebelumnya kita sudah banyak membahas cara digital marketing supaya usaha teman-teman semuanya makin untung, makin seru, makin cuan. Tentunya masih bekerja sama dengan Bank Commonwealth yang super perhatian ya terhadap para pelaku bisnis kecil dan menengah di Indonesia khususnya para perempuan. Inilah webinar Sri Kandi Bukalapak bersama Bank Commonwealth dengan tema Raup Banjir Closing dengan Strategi Kepo Writing. Oke, Raup Banjir Closing dengan Strategi Kepo Writing. Dalam rangka pemberdayaan bisnis kecil dan menengah teman-teman, khususnya perempuan, akan ada pembicara yang keren dan juga ahli di bidangnya untuk membahas tema webinar hari ini. Yaitu ada Mas Andreas Yau, copywriter ekspert. Mas Andreas Yau, boleh nggak untuk on-camp sebentar supaya tampak ini oleh para peserta webinar malam hari ini? Hai, hai Kak Santi. Halo teman-teman semuanya. Halo, halo. Oke, nanti kita ngobrol banyak ya mas soal copywriter ya. Ini pasti penting banget untuk teman-teman ketahui. Selain Mas Andreas Yau, juga hadir Mas Ivan Kusuma, Head of Investment and Liabilities Business Bank Commonwealth. Mas Ivan, selamat malam. Selamat malam, Mas Santi. Selamat malam juga Andreas. Selamat malam juga teman-teman Pelapak dan juga Sri Kandi Bukalapak pastinya ya. Iya, terima kasih sudah bergabung ya Mas Ivan, Mas Andrea. Saya yakin sekali ini informasi yang akan disampaikan untuk teman-teman Pelapak, Bukalapak, dan juga Sri Kandi Bukalapak ini akan sangat bermanfaat sekali. Tapi nanti ya sabar dulu ya. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita berdua, kita akan berbicara tentang tema webinar malam hari ini, yaitu Ralph Banger Closing dengan strategi K4 Writing. Ini menjadi salah satu amunisi penunjang keberhasilan usaha. Dan tentu saja akan bermanfaat sekali untuk pengembangan usaha dan juga strategi copywriting, teman-teman. Materi ini juga sangat selaras dengan tagline komunitas Sri Kandi Bukalapak, yaitu keluarga terurus, saldo nambah terus ya. Jadi para Sri Kandi dan juga teman-teman Bukalapak semua bisa kelola dan juga kembangkan usaha dengan cara yang lebih efektif. Salah satunya adalah dengan copywriting yang tepat. Memang untuk bisa terus bertahan dan bersaing di era digital dan customer oriented seperti saat ini, memang penting sekali untuk para pelaku usaha supaya bisa beradaptasi, kemudian juga berinovasi dan juga tetap kreatif dalam melakukan promosi usaha. Ini sudah sangat tidak bisa kita pungkirin lagi. Salah satu teknik yang perlu diperdalam oleh para pelaku usaha adalah memanfaatkan strategi digital marketing seperti yang sudah dibahas sebelumnya dalam webinar Sri Kandi series yang pertama di bulan Juli. Dan tentu saja ini penting sekali untuk kita membahas dari segi copywriting saat kita berjualan online. Apalagi sekarang ada juga strategi baru yang sedang viral yang disebut copywriting. Nah, jadi buat Tante Sri Kandi dan juga teman-teman Bukalapak yang sudah penasaran dari tadi, kita mulai saja ngobrol-ngobrolnya ya sama Mas Andrea Sial. Udah nggak sabar nih, udah kepo dari kemarin pengen tahu. Oke, kalau Mas Andrea Sial sekarang kesibukannya apa Mas? Oke, jadi kesibukan saya, ini saya share aja ke teman-teman ya. Jadi sekarang saya copywriter teman-teman di socialmediamarketer.id dan nicojulis.com. Jadi awal mulanya itu dari tahun 2013 teman-teman, saya sudah mulai jualan online menggunakan platform Backberry Messenger kalau teman-teman tahu. Dan dari sana saya sudah menggunakan copywriting ya. Nah, di tahun 2018 sampai 2020, saya bekerja di sebuah perusahaan kitchenware sebagai copywriter plus digital marketernya. Nah, barulah di tahun 2020 itu saya mulai melihat nih, karena kondisi pandemi dan banyak teman-teman yang butuh untuk skill meningkatkan penjualan secara online, akhirnya saya putuskan untuk mulai mendalami copywriting dan menjadi content creator yang membahas copywriting hingga sekarang. Seperti itu, Kak. Berarti sudah cukup malang melintang lah ya, Mas, ya. Di dunia copywriting ya, Mas, ya. Oke. Mas Andreas, saat ini kan banyak sekali ya yang sudah mulai jualan online di media sosial. Nah, kalau misalnya berdasarkan pengalaman Mas Andreas, kalau kita mau jualan online, itu hal apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita jualan online? Ini jawabannya akan sangat general, tapi mau gue silahkan, Mas Andreas, seperti apa? Oke. Kalau kita salah satunya yang sangat penting untuk jualan online, selain traffic, teman-teman kita juga harus butuh yang namanya copywriting ya. Dan kenapa copywriting itu di zaman sekarang itu begitu penting? Karena ada dua hal yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Pertama, ketika teman-teman ingin mempromosikan sesuatu ya, entah itu di media sosial atau di manapun, orang kan melihat dua hal ya, teman-teman ya. Dari gambar dan dari tulisan ya. Otomatis kita juga harus memaksimalkan tulisan kita. Bagaimana tulisan kita itu bisa memengaruhi orang lain dan bisa memersuasi orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di media sosial, itu sebenarnya kita nggak hanya bersaing dengan kompetitor kita aja. Tapi kita juga bersaing dengan orang-orang yang mereka follow. Contoh nih, saya di Instagram gitu ya, saya follow seribu orang. Otomatis setiap harinya saya melihat ya 100 sampai 150 konten setiap harinya. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan konten-konten tersebut lah? Kita butuh yang namanya copywriting, teman-teman. Jadi, ini aku kasih simple contoh aja buat teman-teman. Misal nih ya, teman-teman lihat dua contoh ini ya, di mana kita sama-sama jualan rumah, tapi dari satu banner yang banner A dan banner B ini, menurut teman-teman lebih menarik mana? Ini kan sama-sama jualan rumah gitu kan, tapi strateginya beda gitu kan. Jadi gambarnya beda, visualnya beda. Nah, menurut teman-teman gimana? Atau menurut Kak Santi gimana? Menurut aku, banner B dong ya. Banner B. Kenapa? Karena unik gitu kan. Karena baru ya itulah pentingnya kita untuk menguasai copywriting dan melihat apa yang sudah sering dikonsumsi market. Seperti itu. Walaupun ini banyak seri kandi-seri kandi, ini kalau ada kata-kata istri muda, ini kayaknya sensitif loh. Apa lagi nih mas kira-kira nih? Yang harus diperhatikan ketika kita jualan online. Oke. Itu aja sih. Jadi inti jualan online itu cuma tiga, teman-teman. Traffic over sales gitu kan. Jadi traffic itu apa? Traffic itu bagaimana kita mendapatkan jangkauan atau bagaimana konten kita ini dilihat orang. Contoh nih, teman-teman di sini misalkan jual barang branded gitu kan. Tapi jualnya di badang pasir gitu kan. Ya otomatis nggak ada yang lihat kan. Ya karena nggak ada yang lihat, ya nggak ada yang beli. Jadi ya langkah awal yang harus kita optimasi adalah bagaimana promosi kita ada yang lihat gitu kan. Contohnya teman-teman, jualan di Bukalapak gitu kan. Otomatis teman-teman di sana kan, ya teman-teman bisa mendapatkan traffic kan dari sana. Ya itulah yang harus kita optimasi dulu traffic. Dan tentunya tidak hanya traffic, kita juga harus mengoptimasi copywriting kita. Jadi orang itu nggak hanya lihat aja, tapi mereka juga bisa tertarik dengan penawaran kita. Itulah kenapa copywriting itu penting gitu ya Mas Ye. Yang awalnya mungkin nggak nengok karena barangnya sama-sama aja gitu ya. Ya tadi ada tuh yang di chat kan, ada yang jualan bawang goreng ya Mas Andreas ya. Yang jualan bawang goreng kan banyak banget. Nah gimana caranya jualan bawang goreng, tapi copywriting-nya tuh bikin orang nengok. Gimana tuh? Lampung nodong. Oke, nggak apa-apa. Jadi gimana caranya orang itu bisa nengok langsung? Nah salah satunya nanti kita akan bahas selanjutnya yang namanya gebo writing. Contoh nih, contoh ya. Misalkan teman-teman jualan bawang goreng nih. Nah teman-teman bisa buat status seperti ini. Misalkan itu di WhatsApp atau di media sosial. Alhamdulillah ya, masakan sopku sekarang lebih guri, suami jadi lebih suka di rumah. Untung kemarin aku menggunakan bumbu ini. Nah, seperti itu aja. Sehingga orang akan merasa, bumbu apa yang kamu gunakan gitu kan. Dan mereka penasaran. Baru kamu cerita, oh ini loh saya pakai bawang goreng ini, ini umit dan lain-lain. Jadi bukan kita yang nawarin, tapi kita yang buat mereka penasaran sehingga mereka yang kepingin. Oke, itu tadi namanya adalah gebo writing. Nah, mas selanjutnya nih. Kalau kita mau memperdalam membuat copywriting itu ya, untuk jualan online. Itu hal apa yang penting untuk kita ketahui sebelum kita menulis copywriting? Oke, jadi ada baiknya teman-teman juga tahu ya, apa sih definisi sebenarnya dari copywriting itu kan. Jadi teman-teman menurut Wikipedia, copywriting itu adalah naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah iklan. Nah, penulis naskah iklan ini profesinya namanya copywriter untuk disebarluaskan guna kepentingan komersial. Jadi copywriting itu bukan nggak hanya di media sosial teman-teman, tapi juga ada di media konvensional seperti iklan televisi, banner, koran, dan lain-lain. Itu juga butuh copywriting itu kan. Itu mereka juga menggunakan copywriting ya. Namun, kalau menurut saya pribadi, copywriting adalah sebuah skill teman-teman, bagaimana teman-teman itu bisa memengaruhi orang lain, memersuasi orang lain untuk melakukan tindakan tertentu ya. Jadi entah itu teman-teman mau mengajak mereka berinteraksi di konten teman-teman, mau mengajak mereka untuk beli penawaran teman-teman, mau mengajak mereka untuk penasaran, di sanalah butuh copywriting teman-teman. Karena copywriting itu kalau saya analogikan teman-teman itu sebagai jembatan ya. Jadi bagaimana kamu ingin memasarkan produk kamu ke target pasar kamu, itu kan ada ininya, ada apa, patasannya kan. Nah, patasan itulah yang kamu bisa lengkapi dengan yang namanya copywriting. Sesimpel itu sih. Jadi, salah satu tipsnya mungkin yang bisa disampaikan sama Mas Andreas tadi itu adalah bikin orang tertarik dengan tulisan kita gitu. Bukan cuma dengan produknya kita gitu, tapi bikin orang tertarik dengan tulisan kita. Nah, kalau gitu sebenarnya copywriting ini bisa dipakai di mana aja Mas? Copywriting bisa dipakai di media apapun. Bisa seperti TikTok, bisa seperti Bukalapak juga pakai, bisa seperti Instagram, Facebook, media sosial juga pakai copywriting. Nah, nanti aku juga share slide-nya gitu kan. Contoh-contoh copywriting yang bisa dipakai di media-media lainnya. Jadi, beda media teman-teman itu juga beda copywriting-nya. Oke, ternyata gitu. Nah, ini yang harus kita paham ya. Ketika kita pakai media apa, copywriting-nya cocoknya yang kayak apa gitu ya Mas ya? Betul, betul. Bocorin dong. Bocorin dong. Bocorin? Di media ini, itu cocoknya copywriting-nya seperti apa? Di media. Sorry, nggak dengar di media. Oke, kalau misalnya kita mau pakai misalnya TikTok nih, itu cocoknya copywriting-nya seperti apa misalnya? Oke, jadi copywriting itu ada anatominya teman-teman. Inti dari copywriting itu cuma tiga. Ada headline-nya, ada isinya, dan ada call to action-nya. Jadi headline itu apa? Headline itu judul yang menarik perhatian pembaca. Contoh nih, judulnya. Ini cara jualan laris di Bukalapak gitu kan. Nah, itu kan membuat orang penasaran ya. Gimana caranya? Nah, baru di isinya kita jelasin. Oh, cara jualan laris itu seperti ini. Kamu harus optimasi nama produk. Kamu harus buat foto yang menarik. Kamu punya harga yang kompetitif. Lalu ada call to action-nya. Di mana call to action itu adalah ajak yang bertindaknya. Mereka harus ngapain? Misalkan mereka bisa WA kita di nomor ini. Misalkan, yuk klik link di bawah ini untuk cari tahu info lebih lanjut. Misalkan seperti itu ya. Atau mereka misalkan copywriting teman-teman untuk konten media sosial agar tinggi interaksi. Ya, teman-teman bisa ajak mereka untuk like. Mungkin like postingan teman-teman. Comment, share, atau save ya. Inti dari copywriting itu selalu ada tiga bagian itu. Mau apapun medianya, kalau teman-teman perhatikan, di TikTok kan juga medianya video kan. Jadi visual kan. Jadi dalam tiga detik pertama, gimana caranya kita menarik perhatian mereka. Lalu mereka setelah tertarik nih, mereka lihat isinya. Isinya tentang apa. Nah, pastikan headline teman-teman dan isi itu relevan. Jangan headline-nya itu misalkan cara masak nasi goreng gitu misalkan. Tapi isinya nggak relevan. Nanti jadinya clickbait teman-teman. Orang akan merasa kecewa gitu kan. Dan pastikan satu copywriting teman-teman itu punya satu call to action. Jadi kalau satu ajakan bertindak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman copywritingnya tujuannya ingin untuk mengajak mereka beli, yaudah ajak mereka beli aja. Jangan misalkan klik link di bawah ini ya untuk cari tahu info lebih lanjut. Jangan lupa like, share, komen, follow akun ini ya. Nah, orang kan bingung ya. Wah banyak banget ya, saya harus ngapain. Nah, itu sih. Jadi satu copywriting, satu tujuan, satu ajakan bertindak. Oke, thank you mas untuk tipsnya ya. Ada nggak yang perlu dipahami ketika kita membuat copywriting? Oke. Seperti misalnya hal penting gitu ya ketika kita membuat copywriting yang perlu kita pahami. Itu seperti apa? Oke. Jadi ada dua hal penting yang teman-teman harus tahu sebelum menulis sebuah copy. Apa aja dua hal penting itu? Yang pertama, copywriting teman-teman ini menulisnya buat siapa? Yang kedua, apa keunikan produk teman-teman? Kita bahas dulu yang pertama ya. Jadi copywriting kan buat siapa? Nah, kenapa penting buat teman-teman untuk tahu copywritingnya buat siapa? Karena seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan nih, teman-teman ya. Teman-teman ingin menulis untuk millennial gitu kan. Dan teman-teman ingin menulis untuk emak-emak misalkan. Nah, itu kan bahasanya berbeda kan. Masalahnya berbeda. Bahasanya pakai. Mungkin yang emak-emak pakai lebih ke formal. Yang millennial lebih pakai ke informal. Otomatis kita nggak bisa samakan gitu kan. Jadi, teman-teman harus tahu dulu nih. Nah, agar memudahkan teman-teman untuk mengetahui teman-teman ini ini menulis buat siapa? Teman-teman bisa buat yang namanya bayar persona ya. Jadi, bayar persona ini singkatnya adalah representasi dari target pasar teman-teman itu apa? Itu siapa ya? Dan bayar persona itu meliputi hal seperti ini teman-teman. Jadi, nama, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, masalah, dan lain-lain ya. Untuk lebih jelasnya, saya kasih contohnya buat teman-teman. Misalkan di sini kita ingin jualan supplement diet gitu kan. Nah, target pasar kita contohnya adalah Anastasia gitu kan. Di mana usianya 23 sampai 35 tahun, jenis kelaminnya wanita, tempat tinggalnya Jawa Timur, pekerjaan mereka karyawan swasta, masalah terbesar mereka, mereka itu sering insecure karena nggak memiliki berat badan yang ideal. Nah, kalau kita sudah tahu masalah mereka apa, ya kita bisa tekankan ke poin-poin itu. Misalkan, kamu sering insecure karena berat badan kamu nggak ideal gitu kan. Misalkan, atau kamu sering insecure karena kamu nggak punya badan yang ideal, Nah, orang yang merasa nggak punya badan yang ideal, mereka akan merasa tertarik gitu kan. Oh, ini kayaknya buat saya deh. Itulah pentingnya kita tahu masalahnya mereka apa. Lalu ada kepercayaan yang salah juga. Jadi, setiap orang itu punya semua kepercayaan yang salah. Misalkan, semua supplement diet itu sama aja. Atau mungkin di skincare gitu kan. Semua orang berpikir bahwa ya, semua skincare itu pasti menyebabkan ketergantungan. Nah, itulah false belief atau kepercayaan yang salah yang kita harus tahu. Lalu, keinginan mereka apa? Misalkan, millennial itu pengen tampil langsing dan bikin cowok-cowok salting. Lalu, kendala mereka belum beli produk. Mereka masih bersih kuku dengan false belief. Public figure. Lalu, media online yang sering mereka akses dan kompetitor tempat mereka belanja. Jadi, teman-teman harus tahu dulu menulis buat siapa. Lalu, yang kedua, ini cara risetnya teman-teman. Jadi, gimana caranya kita mengetahuinya? Ada tiga tahap teman-teman. Yang pertama, asumsi validasi dan repetisi. Asumsi itu apa? Teman-teman mengira-ngira. Siapa sih target pasar teman-teman? Validasi itu apa? Validasi itu kamu memvalidasikan. Apakah asumsi kamu ini benar? Ya, caranya gimana? Bisa tanya ke orangnya langsung. Riset dan membaca berapa artikel. Cek media sosial kompetitor atau influencer yang mereka follow. Atau bisa cek di marketplace. Jadi, di Bukalapak. Misalkan, itu kan ada banyak testimoninya teman-teman. Teman-teman cari. Coba saja baca-baca testimoninya. Orang itu komplainnya kenapa? Senengnya kenapa? Seperti itu ya. Di tahap repetisi ya, teman-teman. Kembali lagi buat pepersona ya. Lalu yang kedua, apa keunikan produk teman-teman? Teman-teman harus tahu betul keunikan produk kamu. Salah satunya, kamu bisa melihat fitur dan manfaat produk kamu itu apa. Jadi, dijabarkan dulu, teman-teman. Contoh, misalkan supplement diet seperti ini ya. Fiturnya apa? Fiturnya ini. Produk ini dibuat dari 20 sayur-sayuran dan buah-buahan yang 100% organik. diproses dengan teknologi Leopilisation yang juga dikenal dengan freeze-drying. Diimpor langsung dari Korea. Nah, ini fitur. Kalau kita ngomongin fitur, teman-teman. Misalkan kita hanya tekankan fitur, orang itu bingung gitu kan. Ya, memang kenapa kalau fiturnya? Emang efeknya buat saya apa? Otomatis orang nggak tahu. Nah, itu sebabnya kita harus tekankan kepada manfaatnya, teman-teman. Manfaat itu apa sih? Manfaat itu adalah apa yang mereka akan dapatkan dari fitur itu. Contoh, karena ini dibuat dari bahan organik, sehingga tubuh kamu bisa mendapatkan nutrisi secara sempurna tanpa perlu khawatir tentang racun dan pesticida. Itu manfaatnya ya. Lalu yang kedua itu ini juga nggak perlu, kamu nggak perlu khawatir tentang efek ketergantungan. Jadi ya, itu teman-teman. Teman-teman harus dapatkan dulu ya. Lalu ada juga apa sih yang nggak boleh dilakukan gitu ya saat teman-teman itu menulis sebuah kopi ya. Ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, menulis kopi yang tidak sesuai dengan realita atau tidak jujur. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati nih. Jadi copywriting itu nggak asal pakai oh ini produk terlaris, ini produk terbaik. Ya, nggak seperti itu teman-teman. Tapi kita harus bisa mempertanggungjawabkan terbaik itu apa yang bisa membuat produk kita terbaik gitu kan. Misalkan, ini punya komposisi yang sudah terbukti, tersertifikasi misalkan ya. Lalu yang ini nggak melanggar sara gitu ya. Lalu yang seperti yang ketiga adalah menulis apa yang teman-teman mau tulis bukan apa yang market kamu baca. Jadi setelah teman-teman tahu market teman-teman ini butuh masalahnya di sini, yaudah kita tekankan di situ. Jangan kita menulis apa yang kita mau tulis aja gitu ya. Lalu nggak memperhatikan bahasa market. Jadi yang seperti tadi ya, kalau misalkan marketnya adalah usia 40 ya, kita nggak bisa pakai bahasa seperti logo yang informal gitu ya, nggak bisa ya. Lalu yang selanjutnya adalah jangan copy-paste copywriting orang lain juga, teman-teman. Kalau jujur, nggak boleh ya. Betul banget. Itu tadi udah diizolasi do and don't. Ini sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Andreas ini. Semoga teman-teman juga bisa menyimak semuanya. Ada nggak mas, kerangka atau tips untuk kita biar bisa kita menulis copywriting untuk bisa jualan online supaya nggak basi gitu ya. Tulisannya biar nggak itu-itu aja. Karena kan kebiasaan ya kalau nulis tuh apa namanya, captionnya begitu aja. Copywritingnya begitu aja. Nah itu, ada tips nggak Mas? Oke. Jadi teman-teman, dalam sebuah copywriting, ini aku next ya teman-teman. Jadi, dalam sebuah copywriting itu ada anatominya teman-teman yang tadi sudah saya singgung ya. Di mana ada headline, ada judulnya, ada isi, dan ada call to action. jadi aku ibaratkan sebagai manusia teman-teman, di mana headline itu kepalanya, isi itu badannya, call to action itu kakinya. Jadi coba teman-teman bayangkan, kalau misalkan ada isi, ada call to action, tapi nggak ada kepalanya, itu kan ya otomatis nggak ini kan, aneh juga kan. Jadi harus, idealnya ada tiga hal ini teman-teman ya. Lalu, terkait strategi itu ada yang namanya kepowriting dan storytelling. Ini aku share juga media menulis copy beserta contohnya teman-teman. Jadi medianya itu apa aja ya. Yang pertama, TikTok. Nah, TikTok ini bisa dibantu tim untuk putar video yang pertama. Ini contoh konten saya yang mendapatkan cukup banyak view, teman-teman ya. Ini dia teknik cara jualan, tapi nggak kelihatan jualan. Sering nggak sih ketika kamu mulai jualan online, banyak teman-teman kamu itu nyinyi dan bilang, Bro, jangan jualan terus dong, gue males nih, lihat lu jualan terus. Nah, itu sebabnya kamu harus belajar teknik copywriting yang namanya cover selling. Wah, apa itu mas, cover selling? jadi cover selling itu kalau bahasa Indonesia-nya cover itu kan terselupu. Selling artinya jualan. Jadi bagaimana kamu bisa jualan secara terselupu. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalnya seperti ini, kamu ingin jualan hijab. Kamu bisa membuat kata-kata seperti, akhirnya aku menemukan hijab yang anti-gera dan super lembut. Atau seperti ini, misalkan kamu ingin jualan makanan. Kamu bisa buat kata-kata seperti, ini ngaco deh, kok bisa ya makanan ini lumer di mulut, manisnya pas, dan bikin lagi gini. Atau contohnya seperti ini, misalkan kamu ingin jualan kelas Facebook S. Kamu bisa buat kata-kata seperti, wala, gini tuh cara cuan dan laris jualan pakai Facebook. Jadi gimana? Mulai langkah polanya. Jadi ketika kamu ingin menulis cover selling, pasti kan ada 5 poin ini ya. Follow akun ini untuk sati gikopi. Oke, bisa tolong kembali juga ke slide. Oke, jadi itulah yang namanya cover selling teman-teman ya. Cover selling ini nama lain dari kepo writing ya. Jadi yang viral itu kan kepo writing ya. Tapi sebenarnya secara harfiah itu kepo writing gak ada ya. Yang lebih dikenal itu cover selling ya. Itu contohnya ya. Lalu di Facebook, di Facebook itu seperti apa? Di Facebook itu seperti ini ya. Jadi Facebook ini, ini contoh salah satu konten saya di Facebook di mana saya ingin promosi gitu kan tentang Instagram gitu kan. Nah, di Facebook itu bisa lebih personal teman-teman dengan menggunakan storytelling yang nanti aku juga jelasin ya. Lalu Instagram. Instagram seperti apa? Instagram itu berbeda dengan Facebook atau TikTok teman-teman di mana Instagram itu kan lebih dominan visualnya kan. Sementara kalau TikTok itu video. Kalau Facebook itu text ya. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Jadi ini karusel ya. Karusel itu satu konten yang terdiri dari banyak image ya. Jadi teman-teman melihat selalu ada headline-nya. Jadi headline-nya menarik orang untuk berhenti scrolling. Lalu ada isi penjelasannya. Ada isinya. Dan ada ajakan bertindaknya. Mereka harus ngapain ya. Contohnya di sini check dealing bio akun ini ya. Lalu ini juga contoh di Bukalapak gitu kan. Nah, menariknya teman-teman. Sebenarnya di Bukalapak ini antara butuh-gak butuh copywriting. Kenapa? Contohnya seperti ini. Orang masuk ke Bukalapak itu kan mereka sudah tahu kan mau belanja apa kan. Mereka mau mencari apa kan. Jadi otomatis kita gak perlu terlalu persuasi mereka. Kita gak perlu terlalu mempengaruhi mereka. Beda halnya kalau mereka masuk ke Instagram. Mereka kan gak ada minat untuk beli kan. Tapi ketika mereka lihat copywriting kamu. Wah ini kok menarik ya. Ini apa sih maksudnya. Mereka penasaran. Lalu mereka memutuskan untuk beli. Jadi ada dua hal yang berbeda teman-teman ya. Kalau di Bukalapak itu kamu bisa lebih tuliskan fitur produk manfaat pertanyaan yang sering ditanyakan prosedur belanja di toko kamu. Jadi seputar informasi aja. Karena mereka kan sudah tahu. Dan mereka udah siap beli ya. Lalu ini juga ada strategi kipur writing yang lagi rame gitu ya. Apa sih sebenarnya kipur writing ini? Jadi kipur writing ini ya seperti tadi saya sudah singgung teman-teman. Itu gak ditemukan secara harfi ya. Ilmu ini lebih dikenal dengan cover selling ya. Cover selling itu apa? Cover selling itu terdiri sesuai maknanya ya. Cover itu artinya terselubung. Selling artinya jualan. Jadi bagaimana kamu bisa jualan secara terselubung ya. Nah ada syarat-syaratnya teman-teman ya. Kalau di TikTok itu syarat-syaratnya jangan nyuruh jangan ngajak jangan memberikan informasi gitu kan. Nah kalau ini juga saya simpulkan teman-teman syaratnya itu yang pertama harus memberikan efek penasaran ya. Namanya juga kepo gitu kan. Harus membuat mereka kepo. Yang kedua gak memberikan penawaran secara langsung. Jadi beda dengan copywriting sebenarnya ya teman-teman. Kalau copywriting kan ada ajak yang bertindaknya kan. Mereka harus ngapain. Kalau ini gak boleh. Jadi kalau menurut saya itu seperti teman-teman curhat aja lah. Curhat tapi memberikan sedikit informasi yang membuat orang itu penasaran gitu kan. Seperti itu ya. Gak ada kalimat perintah teman-teman gak boleh memgunakan tanda seru atau ajak yang bertindak. Gak boleh ada nomor HP atau warga. Halus ada emosi di dalamnya dan kata-katanya ambiku. Ini aku kasih contoh ya. Misalnya seperti ini jualan skincare gitu ya. Akhirnya aku nemuin skincare yang cocok buat kulitku yang sensitif ini sambil emo nangis. Nah ini kan membuat orang penasaran gitu kan. Apalagi orang-orang yang punya masalah kulitnya sensitif gitu kan. Oh gimana caranya? Saya juga mau gitu ya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua seperti ini. Memang ya netizen zaman sekarang lucu-lucu. Masa saya yang jualan skincare ditanya bisa konsultasi mbak? Ya jelas bisa dong. Kan saya jual skincare. Kan saya jual skincare yang gak abal-abal gitu kan. Jadi ya teman-teman bisa lihat polanya gitu kan. Jadi seperti kita itu jualan tapi jualannya itu secara terselubung teman-teman dan secara gak langsung gitu ya. Ini contoh lagi di Facebook gitu ya. Ini saya menemukan dari Mekawati Mulia. Dia buat seperti ini. Wow hasil program Slim Marathon hari pertama luar biasa. Dewi turun 1,4 kilo. Puput turun 1 kilo dalam satu hari. Amazing semangat. Yaudah seperti ini aja kan. Ya seperti curhat aja kan. Tapi membuat orang yang punya masalah seperti itu mereka penasaran. Lalu ini TikTok juga ya. Bisa tolong diputar juga tim video kedua. Ini salah satu keyboard writing yang cover selling sih. Jadi ya mirip-mirip ya. Yang saya takjub juga teman-teman. Dia bisa promosi secara halus. Ini dia teknik cara jual. Cara jual. Kan ada 5 Oh bentar. Suaranya Suaranya keluar yang kedua. Suaranya yang tadi ya. Paniklah masak Oke. Ini dia teknik cara jualan. Tapi yaudah kalau sering nggak sih ketika kamu mulai patik hidupnya. Hmm. Kita yang pakai dua. Oh. Padahal. Wih. Paniklah. 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 Oke. Ini bisa sambil dijelasin aja kali mas ya. Oke. Nggak apa-apa. Jadi video ini teman-teman itu menariknya seperti ini. Dia kan bikin prank teman kantor yang nggak betah pakai masker cek. Nah. Pranknya gimana? Pranknya itu dia ini beliin bakso buat temannya. Tapi kuah bakso-nya itu diganti dengan air putih. Itu kan. Nah. otomatis di kondisi pandemi seperti ini dimana salah satu ciri-ciri orang covid gitu kan nggak bisa merasa gitu kan. Nggak bisa lidahnya nggak bisa mati rasa gitu kan. Nah. Dia merasa bahwa oh kok penciumanku hilang ya. Perasaku hilang ya. Lalu yang menjadi menarik adalah dia itu langsung pakai ini apa handbody dari Scarlett gitu kan. Lalu cium wanginya gitu kan. Nah. Itu kan secara gak langsung dia promosi gitu kan. Tapi secara gak langsung ya. Dan saya melihat komennya juga wah ini S3 Marketing dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat TikToknya itu rami juga ya. Jadi ini contohnya ya. Lalu yang selanjutnya nih caperiting di fitur chat Bukalapak gitu kan. Seperti ini ya. Permisi bunda ada yang baru nih di Toko Show. Ini salah satu produk yang cepat sold out dan ditunggu-tunggu banyak orang loh. Yuk cari tahu di sini. Nah. Nah kita kan gak menjelaskan kan. Nah salah satu teknik caperiting itu harus ambigu. Ambigu itu seperti ini. Sold out. Nah sold out itu kan gak jelas ya. Berapa yang terjual gitu kan. Apakah 5 apakah 10. Ya harus ambigu seperti itu. Contoh lagi laris gitu misalkan. Atau ya kata-kata yang ambigu seperti itu yang gak bilang secara langsung ya. Lalu contoh lagi di Whatsapp gitu kan. Seperti ini contohnya. Astaga WFA gini banyak banget ya yang makin gendutan. Gimana gak gendutan kerjanya cuma makan tidur makan tidur mulu WK-WK. Namun itu dulu karena sekarang aku sudah nemuin pola yang pas agar berat-berat tetap stabil. Hihihi yaudah gitu aja kan. Ya orang kan penasaran juga kan ya. Mungkin Kak Santi juga penasaran gitu kan. Iya penasaran. Kok enak banget ya makan tidur makan tidur gak gendutan. Nah ini kan juga ambigu juga ya teman-teman lihat ya. Pola yang pas nah pola yang pas itu kayak gimana. Orang kan penasaran gitu kan. Nah ini contohnya teman-teman ya. Lalu ada teknik yang kedua juga yang namanya storytelling teman-teman ya. Storytelling itu apa? Storytelling itu terdiri dari dua kata kan. Story artinya cerita telling artinya ya penceritaan atau menceritakan ya. Jadi storytelling itu kegiatan menyampaikan cerita ya. Namun jika kita ingin menyampaikan cerita dan menjual barang tertentu itu namanya story selling ya. nah ada kerangkanya juga nih buat teman-teman yang ingin menulis storytelling. Nah storytelling itu aku gambarkan seperti sinetron lah teman-teman ya. Teman-teman kalau lihat sinetron itu kan selalu ada karakter utamanya gitu kan. Lalu selalu ada konfliknya gitu kan. Ada yang antagonis. Lalu ada solutionnya. Ada endingnya itu gimana. Apakah endingnya akhirnya mereka happy ending atau sad ending gitu ya. Jadi selalu ada bintangnya siapa. Ada topik permasalahan dan ada solutionnya. Contoh ini kayaknya nggak bisa diputar teman-teman. Nggak apa-apa nanti teman-teman bisa lihat juga di teman saya ini ya Mas Faryandi. Jadi kontennya itu seperti ini. Dia ceritakan tentang keseharian dia tapi di dalam keseharian dia itu dia selipkan jualan dia. Jadi orang itu sambil menikmati ceritanya orang itu juga melihat promosi dia tapi secara langsungnya itulah storytelling. Ya. Oke. Ini yang kedua ya. Ini dia teknik cara jualan tapi nggak kelihatan jualan. Sering nggak sih ketika kamu mulai jual online banyak teman-teman kamu itu cara cuan dan laris jualan pakai Facebook. Nikanya nggak bisa diputar. Jadi ketika kamu menulis cover selling pasti kan ada 5 poin ini ya. Follow akun ini. Oke. Oke. Balik ke slide aja. Nah ini contoh storytelling di Facebook gitu ya. Ini saya tepatin aja teman-teman agar nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi ya ada ceritanya gitu kan. Ada star, ada story, ada solution. Ya. Lalu ini di TikTok juga nanti teman-teman bisa lihat ya. Karena di sini nggak bisa diputar. Lalu ini di fitur chat Bukalapa gitu ya. Jadi ya di fitur chat Bukalapa ini teman-teman bisa menceritakan orang lain gitu ya. Sebagai testimoni teman-teman. Lalu ini juga lanjutannya teman-teman. Nanti teman-teman bisa screenshot aja dan baca ulang teman-teman. Lalu ini juga storytelling di WhatsApp ya. Jadi memang storytelling ini lebih panjang teman-teman karena ada sebuah cerita di dalamnya teman-teman. Seperti itu ya. Ini aku balik lagi. Oke. Itu dari saya. Oke. Itu banyak sekali tips-tips yang udah disampaikan sama Mas Andrea Siau gitu ya. Ada paper writing atau cover selling sebenarnya ya Mas. Benar. Terlubung. Itu ya. Menjual tapi gak langsung secara langsung gitu. Tapi terselubung gitu jualan. Terus juga ada storytelling sambil cerita. Banyak sekali tips-tipsnya. Mungkin di antara teman-teman peserta webinar Sri Kandi Bukalapak dan juga teman-teman Bukalapak ini ada yang punya pertanyaan tapi kita keep lagi aja dulu. Setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi Mas Andrea sempat share ada yang ketinggalan gak? Mungkin yang mau disampaikan. Ada. Ada. Ini ada tips buat teman-teman yang namanya power words. Jadi power words ini adalah kata-kata yang bisa memicu emosi dalam membaca ya. Dan kata-kata ini disampaikan dari David O'Jilvy teman-teman di mana David O'Jilvy ini dikenal sebagai Bapak Periklanan Dunia. Kata-katanya apa? Kata-katanya seperti ini. Jadi ada gratis, baru, sekarang memperkenalkan dan lain-lain ya. Jadi kata-kata seperti ini yang teman-teman bisa tambahkan di promosi teman-teman ya. Seperti ini ya bumbu dapur lah agar masakan teman-teman bisa lebih guri ya. Contohnya cara penggunaannya seperti ini contohnya. Gratis ya jadi ada gratis apa gitu misalkan. Gratis tompet cantik misalkan untuk berapa orang tercepat gitu ya. Pengumuman ya. Cara cepat ini kebenaran tentang. Nah itulah kata-kata ampuh yang teman-teman bisa pakai agar copywriting teman-teman lebih guri seperti itu. Wah ini tipsnya luar biasa sekali. Screen capture kali ya teman-teman. Boleh, boleh. Silahkan bisa dikatakan. Nah ini di screen capture dulu. Ini kata-kata yang ternyata cukup powerful untuk bikin orang nengoknya gak cuman satu detik dua detik tiga detik tapi langsung check out. Terima kasih Mas Andoan. Siap-siap. Oke. Terima kasih Mas sudah sharing ilmu sama kita soal copywriting. Ternyata penting sekali ya teman-teman untuk kita bisa tahu cara bikin copywriting yang menarik itu seperti apa. Yang gak basi itu seperti apa. Tadi kita juga udah dijelasin tentang copywriting. Jadi gak melulu kelihatannya sekaya hard selling terus jualan terus tapi juga ada cara-cara jualan yang terselubung yang self-selling yang bikin orang penasaran. Kita harus coba strategi ini teman-teman supaya para calon customer para calon pembeli itu gak cuman sekedar kepo gitu ya tapi benar-benar kita akan diri mereka untuk akhirnya check out belanjaannya mereka. Asik. Oke. Baiklah teman-teman sudah hadir malam hari ini di webinar Serikadi Bukalapak narasumber kita yang kedua sebelum saya masuk ke beliau memang betul sekali teman-teman mengatur keuangan untuk pelaku usaha khususnya perempuan itu memang sebuah hal yang harus kita kelola dengan baik. Zaman emang udah canggih banget ya. Jadi ada banyak materi dan ilmu yang bisa kita eksplor dari berbagai sumber. Serta serta bisa memanfaatkan aplikasi digital untuk mempermudah kelola keuangan usaha. Misalnya aja lewat kegiatan literasi keuangan yang targetnya adalah perempuan dari Bank Commonwealth yang dinamakan WISE yaitu Women Trainer Indonesia for Sustainability Peace and Empowerment. Ceritanya akan seperti apa kayak gimana harusnya kita akan dapat bocoran yang menarik dari narasumber kita malam hari ini langsung saja Mas Isan boleh on cam lagi. Iya ini nih mas penting banget ya untuk para perempuan mengatur keuangan gitu ya kan kan Menteri keuangannya di rumah bahkan perempuan jadi kayaknya memang perlu banget kita tuh tahu celuk-beluk bagaimana caranya mengatur keuangan untuk bisnis online atau mengatur keuangan di keluarga gitu ya mas ya oke kita mulai aja untuk bahas tentang management keuangan sebetulnya Mas Isan seberapa penting pelaku usaha ini harus mulai aware harus mulai sadar terhadap management keuangan oke selamat malam Mas Santi selamat malam juga masih semangat dan segeri ya Alhamdulillah masih oke nah jadi kalau ditanya seberapa penting jawabannya penting ya jadi istilahnya uang itu seperti kalau mesin ya mesinnya harus kuat gitu kalau seandainya mesinnya gak kuat gak jalan kendaraannya nanti bisa mogok gitu gak nyampe tujuan nah jadi kalau ditanya seberapa penting jawabannya penting ya nah kalau yang ditanya itu paling sering ya kalau berapa kali ada event-event seperti ini dari pelaku MKM misalnya seperti tante tante atau om dari Bukalapak ini saya yang tanya itu adalah kok udah wala nih lapaknya laku duitnya masih kurang ya duitnya kemana aja ya gitu ya nah itu yang paling sering ditanya saya perasaan udah kerja keras nih uang masuk terus tapi kok dicek-cekin gak ada uangnya gak nongol ya duitnya ya gitu uangnya lari kemana sih seperti itu atau saya punya produk nih bagus gitu loh tapi saya mesti marketing ini nah marketing ini butuh uang nah berapa yang saya harus alokasi buat marketing berapa budgetnya nah ini semua peran-peran yang paling umum gitu nah jadi kalau ditanya sebenarnya penting jawabannya penting karena kalau seandainya gak dijaga keuangan ini dengan baik itu ibaratnya gak efektif gitu atau bahkan lebih buruk lagi bisa kita belum jalan jauh udah kehabisan bensin gitu karena ternyata uangnya gak cukup nah jadi nextnya apa sih nih nah ini mungkin saya senderan terus sedikit ya ini basic dari yang namanya manajemen keuangan itu adalah namanya laporan keuangan nah laporan keuangan secara teori itu ada tiga seperti ini yang pertama itu adalah adalah laporan laba rugi bahasa Inggris keren itu namanya income statement intinya pengen lihat nih berapa sih uang masuk berapa uang keluar dan bottom line-nya atau bagian bawahnya adalah profitnya berapa lossnya berapa itu satu laporan ya laporan yang kedua yang kita juga perlu tahu adalah kita punya barang nih punya barang apa aja punya hutang apa aja nah itu biasa kalau di laporan keuangan namanya neraca kelihatan tuh aset kita berapa hutang kita berapa modalnya berapa jadi seperti snapshot dari keuangan kita di satu titik biasa di akhir bulan ya kalau kita mau lihat nih jadi kalau ditanya uangnya berapa sih coba dilihat tuh di neraca balance-nya ada berapa sih uangnya dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah laporan uang cash kenapa karena kita jualan gak selalu terima cash kita bayar orang kebanyakan pakainya cash nah ya kan nah jadi itu penting jangan sampai nih banyak jualan gak ada cash buat bayar orang nah akhirnya production berhenti bisnis stop nah ini yang kita mesti pelajarin dan kita mesti tahu nah pertanyaannya adalah ini kelihatannya susah nih banyak banget nih sebenarnya seberapa apa seberapa complicated sih materi-materi ini gitu saya harus taunya sampai seberapa sih nah jawabannya adalah kita sesuaikan nih dengan teman-teman karena kalau kita bilang seluruh penting manajemen uang itu penting kalau kayak di perusahaan contoh ya di perusahaan besar punya satu departemen sendiri departemen accounting misalnya ya orang aja banyak itu tiap hari hitung-hitung-hitung terus nah kalau banyak kerjaan semua lagi ya kalau teman-teman ini kan maunya jualan gitu terus gimana nih caranya supaya saya tetap bisa nge-track keuangan saya tapi saya nggak habis waktu terlalu banyak karena saya mau jualan nah jadi kita mesuaikan supaya secara mudah dan sesuai kebutuhan jadi ibaratnya menjualan keuangan itu kayak kita mau beli mobil contoh ya mau cari yang mahal bagus juga ada cari yang sederhana juga ada contoh ya nah ini jadi tergantung pilihan sama juga seperti kita mau bikinnya seperti apa nih laporan keuangan kita mau yang complicated super lengkap atau secukupnya simple tapi udah bisa ngebantu kita dalam keseharian nah jadi kelanjutannya nih kalau laporan keuangan dimulanya dari apa sih ya ini penting teman-teman ya paling penting adalah satu mulailah dari mencatat transaksi kenapa? karena kebiasaan orang ya teman-teman kita atau juga mungkin saya juga kadang-kadang adalah kita lupa mencatat seperti itu lupa mencatat padahal yang namanya telepon keuangan manajemen keuangan dimulai dari namanya catatan nah itu penting banget ya kenapa kalau kita gak catat ya gimana kita bisa tahu yang keluar barang apa yang masuk uang siapa berapa besar nah itu gak dicatatannya semua jadi first thing first tolong dicatat ini penting-penting tapi orang sering lupa simple tapi orang justru sering gak lakukan nah jadi catat yang paling penting ya mau pakai kertas kek mau yang lebih keren kek pakai aplikasi yang mana aja gitu yang penting mulailah mencatat nah terus kemudian mulai dari catatan itu kita bisa kumpulin bisa lihat bisnisnya make money atau losing money nah itu paling penting ya karena bisnis kita mesti make money gitu kalau awal-awal rugi ya namanya mulai coba ya tapi kalau selamanya rugi ya itu gak gak sustain ya nah kalau udah tahu berugi tahu deh kita punya aset kita punya hutang dan terakhir kita bisa tahu harus cash kita seperti apa tujuannya apa sih supaya bis kita bisa lima Juni nah mungkin disini sih ada beberapa ilustrasinya biar teman-teman juga ada bayangan nih dari yang saya ucapkan nah transaksi as simple as kita catat aja gitu uang keluar uang masuk contoh ya nah komponennya apa sih ada pendapatan ada biaya ini paling simpel ya benduknya gimana contoh ya kalau penjualan as simple as this catat tanggal siapa kita customer kita ya siapa yang beli barang dari kita au tuna atau kredit kemudian sama ada keterangan karena kalau kredit berarti kan masih receivable buat kita kan masih akan kita terima nah ini perlu dibisain nih supaya kita gak lupa apa gak lupa nagih gitu jangan sampai lupa nagih ya seperti itu nanti itu adalah income yang hilang gitu seperti ini adalah revenue yang hilang gitu ya pendapatan yang hilang gitu ya bukan cinta yang hilang ya ya nah terus abis itu juga sama nih kalau pengeluaran catat juga pengeluarannya itu tanggal-tanggal berapa untuk keperluan apa abis itu mungkin kita klasifikasi supaya apa supaya nanti gampang gitu jadi selama ini saya keluarin uang nih begini banyak buat apa sih sebenarnya gitu loh klasifikasi apa gitu beneran buat usaha saya atau lain-lain gitu jangan-jangan nih lebih banyak pengeluaran buat kepentingan pribadi kecampur-campur nah kayak gitu lain gitu apalagi nanti kalau bisnisnya ini bukan saya aja gitu misalnya join nih saya join sama Mbak Santi misalnya ya kan gak bisa dong duit kita berdua saya pakai-pakai aja nih saya lihat lagi di mal wah baru buka nih BKM banyak semua diskon gitu ya beli-beli-beli nah kan uangnya uang bersama nah ini contoh ya nanti bisa ribut gitu nah jadi this is as simple as kita mencatat seperti ini aja udah bisa membantu kita nge-track kita berapa besar income kita berapa besarnya expense kita dalam satu periode nah kalau tadi kita udah catat udah tahu mana revenue kita biaya kita ya selisihnya telah berugi contoh ini as simple as this ya saya udah catat nih selama satu bulan contoh Desember 2020 jualan barang 10 juta jualan biasa misalnya 3 juta copywriter sejualan biasa saya misalnya dapet nih 13 juta misalnya terus saya tahu nih barang-barang saya pengeluaran apa nah ini karena mungkin saya jual barang jadi orang lain jadi saya punya apa saya beli dari supplier saya jual lagi nih berarti kan saya perlu namanya apa beli barang modal dihitung-hitung-hitung semua habis itu kita tahu deh laba rugi kita berapa misalnya 13 juta dipotong dengan 5,8 berarti kan sekitar 7 juta ya 7 juta 200 contoh nah kalau udah tahu bikin namanya neraca nah neraca ini periodenya biasa di akhir periode apakah mau akhir tahun atau mau akhir bulan bisa dibuat jadi contoh per 3 seudah Desember nih saya punya cash ada berapa sih oh ada segini 8,5 juta jadi saya tahu nih berapa yang bisa saya pakai berapa yang saya bisa buat investasikan lagi contoh ya nah habis itu berikutnya adalah kita tahu juga hutang nah karena namanya hutang cepat atau lambat akan balik ke kita harus dibayar gitu loh gak ada itu namanya gak bayar gitu apalagi bisnis ya kalau hutang gak dibayar ya sekali mungkin bisa gitu 2-3 kali gak ada lagi yang mau bisnis sama kita nah ini jadi PR sih nah jadi kita perlu bikin pencatatan sederhana ini pun cukup gitu gak perlu sampai super advance kalau untuk yang UMKM nah terakhir adalah ini penting ya profit tidak sama dengan cash dan ada istilah cash is king gitu ya karena kita kemana-mana perlu bayar ya terutama pembelian ya kan gak semua orang terima credit gitu maunya cash kalau gak ada cash barang saya gak kirim nih kalau gak ada cash saya gak datang nih bantuin contoh kayak gitu ya nah jadi at any times kita itu perlu cash nah kita itu sering lihat nih penjualan barang saya besar gitu tadi ya kayak ini contohnya sebenarnya lanjutan sama tadi contoh tadi saya dapat apa saya punya keuntungan profit tadi 7 juta tadi ya tapi cashnya ternyata cuma naiknya 700 ribu kenapa? karena ternyata dari penjualan barang kita sebagian besar itu kredit gitu jadi gak match antara cycle saya terima uang sama cycle saya saya harus bayar-bayar barang-barang ya apapun itu gitu nah kalau selama ini mesti kita manage nih penting kenapa? karena kalau se-profit apapun kita ya ketika kita gilirannya harus bayar orang gak bisa bilang wah itu tuh saya lagi nungguin nih uang saya dari si Anu gitu pasti gak ada gitu loh tapi saya gak punya cash sekarang people gak akan mau make business sama kamu gitu loh kenapa? kamu gak prepare seperti ini small things sebenarnya gak ready gitu contoh ya dan lebih buruk lagi nih kalau gara-gara ini ke-disrupt wah gak ada cash barang gak dateng saya sepusahan 3 hari nah sedangkan kan bisa jalan terus gitu banyak cost yang udah fix contoh ya kayak sewa ya mau dagang gak dagang you still have to pay for your rent seperti itu nah jadi ini pentingnya nih kita punya semua laporan itu mulai dari awal ya pencatatan yang harus punya mau sesimpel apapun habis udah tahu catat bisa tahu gain or loss abis itu gain or loss berikutnya lagi adalah kita tahu neraca abis neraca kita tahu real test kita seperti apa as simple as that nah jadi seperti itu sih Mbak Santi untuk apa sih yang diperlukan sama teman-teman tante atau uangnya betul jadi harus melek lah gak di expect untuk master gitu tapi at least adalah tahu dan bisa terapin sesuatu yang sederhana gitu yang penting tahu harus masuk harus keluar semuanya tercatat gitu yang menarik tadi sempat disampaikan Mas Ivan itu ketika seringkali sebenarnya kan kita suka ambil uang atau kita keluarkan uang itu untuk kebutuhan pribadi kan sebenarnya gak boleh ya campur baur gitu harusnya kan dipisahkan keuangan pribadi sama keuangan usaha ada tips gak sih Mas Ivan please oke ada sih jadi jadi ya kalau kita udah bisa pisah-pisahin ya uang pribadi uang perusahaan uang saya uang Basanti nanti kalau kita join ya suatu hari pentingnya itu apa sih yang penting kita lakukan penting nih terutama karena kita UMKM ya dimana bisnis ini kan juga dari trust ya biasanya ya kenal-kenalan jadi ya it's penting gitu untuk jaga kita punya apa koneksi gitu jangan sampai baru bisnis satu dua bulan udah dicap gak trustworthy gitu nanti ketika ada rencana besar orang udah gak mau ngajak lagi seperti itu paling simple apa paling simple pisahin aja rekening banknya ini yang paling mudah gitu jadi kita ada nih rekening buat bisnis kita kita bikin sendiri gitu apakah misalnya di kolom bank misalnya rekening A gitu ya habis itu buat saya sehari-hari juga di kolom bank misalnya tapi rekening B gitu nah itu bisa diatur jadi nanti kalau pas ada ini uang apa nih terkait dengan perusahaan atau pribadi perusahaan oh saya nanti debitnya dari yang A ya ini uang apa uang jualan dari kita punya bis juga nanti kreditnya ke A juga ya biar kekumpulnya semua di satu rekening yang memang untuk si usaha nah pas saya ada mau debit-debit keperluan pribadi ya jangan yang A tapi pakainya si B nah dengan ini kita udah bisa langsung menfilter nih oh ini pribadi ini usaha rekeningnya satu si A satu si B gitu nah ini udah as simple as kita bisa filter-filter supaya bisa terpisah nah itu yang paling mudah ya nah terus kemudian yang kedua adalah karena biasanya ini rekan usaha ya biasanya kan juga kita bisnis tuh modal juga mungkin baru awal-awal bisnis kita join nah kalau kita gak pisahin takutnya ribut itu yang paling umum sih jadi ekspektasinya nih mau partneran 10 tahun itu baru berapa bulan udah ribut gara-gara small money gitu nah ini penting sih jadi lebih baik ya supaya fair juga ya daripada tergak enakan udah pisahin aja gitu as simple as pisahin nomor rekeningnya supaya terjaga gitu itu yang simple things we can do sih betul nah terus satu lagi nih iya gak cuma buat rekening terpisah ya kalau mau bisnis lagi nih kalau mau solid selalu siapin uang kabungan sama cash ya itu penting ya kenapa tadi karena tadi ya buat sehari-hari kita pasti perlu bayar AIWO gitu ya jadi kita mesti siapin nih cash berapa banyak sih ya dari kalau pendapatan 20% taruh di cash jangan terlalu banyak juga karena gak bisa diputerin tapi cukup lah ya ya ini 20% sih apa apa nih ground rules aja gitu nanti teman-teman ya akan ngeliat lagi secara pre-sessnya gimana tergantung bisnis dari pelapat masing-masing dan yang paling penting lagi juga ada yang namanya dana darurat ya nah ini namanya kayak bisnis juga sama ya kayak kita sehari-hari bisa aja tiba-tiba sakit gitu ya nah kalau kita sakit gak bisa beroperasi kan kalau misalnya bisa kita amit-amit ya misalnya kena kebakaran contoh ya dapurnya gitu nah kan perlu dibenerin dulu tuh perlu direno dulu udah siap beroperasi baru produksi lagi baru uang bisa datang lagi kan di saat ngebener itu kan perlu ada backup kan dana nah itu kita perlu alokasi sih contoh ya kalau kayak misalnya nih kalau kayak ini juga sama nih buat 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 seorang bisnis contoh kayak saya pribadi gitu ya nah kalau orang bekerja juga butuh namanya dana darurat gitu berapa banyak sih ya bisa 6-12 kali asumsinya gimana asumsinya dalam 6 bulan saya udah bisa dapat kerja jadi selama saya gak dapat kerja saya kan tetap perlu mengeluarkan expense untuk istri untuk anak atau apa jadi saya udah punya backup uang yang cukup sufficient bisa buat hidupin saya sampai dengan saya bisa dapat pekerjaan baru atau source income yang baru ini contoh kalau pribadi kalau buat bisnis ya berarti ya berapa kali dari putaran dia seperti sih mbak tips-tips yang penting-penting mudah dan tapi orang kadang lupa gitu ya nah menarik sekali karena sering sekali itu yang terjadi adalah gitu gitu keuangan pribadi sama keuangan usahanya kecampur oke lanjut lagi ya mas Ivan ini kalau ngomongin soal laporan keuangan kan kita tuh kan harus tahu ya berapa margin yang kita dapat per produk bisa gak sih dijelasin gimana caranya kita nentuin harga margin produk yang tepat supaya emang ini tuh jadi usaha yang bisa bertahan dalam jangka waktu panjang oke ya ini very good question oke saya udah ini ya prepare ininya juga nah jadi simple ya tadi kan kita udah tahu ya kita udah mencatat kan kita udah tahu total biaya kita berapa pertama adalah kalau bisnis kan harus making money ya idealnya ya harus gitu ya supaya bisa bertahan dan tumbuh ya jadi satu adalah tahu dulu total biayanya kita tahu total biayanya berapa baru kita tentuin harga jual nah ini contoh ya contoh disini adalah ini mau jualan bonsai contoh ya nah kalau bonsai ini kan gak banyak ya kompetitornya gitu loh mungkin apa cuma saya yang tahu nih seperti apa misalnya saya nih bonsai ini saya ngambil dari supplier contoh ya saya ngambilnya 7 juta contoh nah saya tahu nih nanti saya perlu bayar 500 ribu buat biaya promosi dan saya perlu bayar 200 ribu karena apa barang ini rentan agak mahal transportasinya sama ada overhead lah ya 50 ribu nah total biaya saya 7 juta 750 ribu gitu ya nah saya udah tahu nih modal saya mau jualan adalah 7,7 juta contoh ya nah terus saya mau di harga berapa harga jual saya nah pendekatan pertama adalah kita bottom up tahu dulu semua biayanya ya kayak nomor 1 disini terus yang kedua adalah tambahin saya mau dapat margin berapa nih saya mau dapat cuan berapa nih gitu ya saya bilang nih saya targetin nih cuan saya tuh harus 2 jutaan contoh ya misalnya 2,50 juta ya saya tambahin terus saya tahu biayanya berapa saya mau margin berapa jadilah harga jual ini adalah kalau buat barang-barang yang apa kita harga-harga di kompetitor itu nggak begitu banyak gitu cuma yang kita tahu sendiri harga modalnya berapa habis itu kita juga tahu kita mau margin berapa nah jadi caranya bottom up kita tahu dulu semua harga-harganya biaya-biaya berapa ditambahin dengan kita punya margin jadilah harga jual jadi kalau misalnya bonsai ini saya mau jual 10 juta kenapa? karena saya tahu biayanya adalah 7,7 juta buat saya ngambil dari orang lain sampai saya bisa jual lagi ke orang lain saya put margin saya mau 22% kurang lebih jadi saya masukin tuh semua komponen itu jadi harga jual saya nah ini ada catatan bahwa barangnya lumayan unik ya yang orang tuh nggak bisa bandingin gitu nah sekarang kalau selanjutnya nih barang ini ada dimana-mana gitu loh semua orang tahu gitu harganya kurang lebih berapa contoh nih sound system contoh ya nah ini juga sama pertama adalah saya masih tahu dong saya beli-beli-beli sampai dengan barang ini saya bisa jual lagi modalnya berapa contoh disini 5,5 juta contoh ya nah habis itu saya gantian nih saya lihat kompetitor rata-rata di berapa sih harganya contoh di 6 juta nah berarti itu adalah harga yang bisa kamu pasang buat jualan gitu jadi sometimes you don't need to apa sampai ngeliat ngitung sampai detail but you can check dari kompetitor karena itu harga market nggak akan beda jauh gitu nah terus kita tahu nih harganya 6 juta nah kita putar balik dan harganya 6 juta modal 5,5 selisihnya berapa selisihnya adalah margin kita nah kita tahu jadi dis bisnis marginnya sekitar 450 ribu contoh ya 450 ribu itu equal dengan 7,5% dari total harga nah ini something yang kita mau nggak gitu nah terus pertanyaan terus kalau kayak gini kalau ada harga jualan lebih murah gimana ya artinya mereka compress margin ya artinya ya kita bersedia nggak buat compress margin juga gitu nah itu sih kembali ke kita ya mau main quantity atau mungkin maunya yaudah mungkin saya mungkin nggak sampai super banyak juga atau barang saya tapi at least setiap barang yang terjual profitnya cukup cukup gendut buat saya jual nah ini ini adalah opsi yang bisa kita pilih mau seperti apa nah jadi bisa dari pendekatan bottom up saya ngecek-ngecekin dulu biaya saya berapa totalnya mau margin berapa jadi tambahin harga jual itu yang pertama atau yang kedua saya lihat nih dari pasaran saya cek dulu saya tetap harus tahu modal-modalnya berapa terus saya cek di kompetitor harganya berapa udah selisihnya itu jadi margin kita nah that's adalah cara kita yang simple ya untuk menentukan harga jual dan juga nentuin margin kita seperti apa kalau ternyata kayaknya kok marginnya kecil banget ya mungkin itu memang nature bisnisnya gitu loh nature bisnisnya memang model marginnya kecil harus makan harus main quantity yang besar artinya apa kalau kayak gitu kalau volume harus banyak biasanya harus modalnya gede gitu loh nah are we in the same league gak dengan kompetitor-kompetitor kita gitu jangan sampai kita nih mau compete sama ikan-ikan besar gitu loh udah ikan-ikannya besar ternyata kita gak bisa kompetitif gitu nah ini that's why kita mesti cek nih make sense gak kita punya bisnis gitu loh karena ujung-ujungnya adalah yang namanya online ya ada biaya-biaya yang mungkin lebih murah gitu kenapa contoh ya maksudnya biaya-biaya kayak gak ada sewa toko misalnya ya pasti itu lebih murah that's an advantage dari jualan online menarik banget mas karena apa namanya kalau kita jualan online itu kan biasanya ya barangnya itu sama aja gitu kan ya jadi kalau kita salah nentuin harga jual gitu itu juga bisa jadi persoalan ya kan nah tadi udah dikasih tahu tipsnya sama mas Ivan ya gimana caranya nentuin margin gimana caranya nentuin harga jual gitu kalau kita sekarang ngomongin soal budget promosi gimana mas sekarang kalau jualan gak promosi kan juga gak mungkin ya gimana orang tahu ya oke gimana mas caranya nentuin budget promosi ya menarik nih kalau ditanya promosi itu banyak banget cara-cara perhitungannya dari mulai yang sama nih seperti kita bikin keuangan ya ada dari yang sangat mudah simple sampai dengan very complicated calculation gitu nah tapi saya bring ini adalah yang simple aja ya biar itu juga gampang gitu nah ada dua pendekatan kalau yang saya pilih ya yang saya rasa mudah untuk diterapkan yang pertama itu adalah presentase dari penjualan tahun lalu jadi kita ngeliat dari ini asumsinya kita udah coba ya kita udah coba nih tahun lalu contoh ya tahun lalu saya bisa jual bonsai 70 juta gitu loh saya punya penjualan dengan budget promosi 5 juta nah berarti kan rasio saya punya budget promosi dibandingkan dengan sale saya tahun lalu 5 dibagi 70 anggap 7% kayak gitu ya nah sekarang dibalik nih kalau saya tahun ini sekarang targetin jualan bonsai 70 juta nih tapi saya mau jualan 200 juta pertanyaannya budget promosi saya berapa nah saya langsung aja apa proportionate-in gitu loh kalau saya dulu 7% ya saya sekarang juga hajar 7% jadinya 14 juta budget saya buat tahun ini untuk mencapai target penjualan saya sebesar 200 juta nah ini mudah dan simple kita harus ada record dari tahun sebelumnya tapi it's a very easy approach gitu ya cuma karena saking gampangnya ada juga apa apa namanya mungkin ketidakakuratannya contoh kalau udah tahun lalu sampai sekarang ternyata market udah beda kan gak bisa dipurata nah ini inilah apa aturan jempol lah ya secara simple seperti ini nah aturan kedua yang bisa dipilih itu adalah namanya affordable method gitu loh nah jadi artinya adalah ya kita memang udah siapin nih kita punya budget berapa ya udah pakai itu aja buat kita promosiin jangan nambah-nambah gitu contoh nih kalau tadi saya kaitkan dengan yang case sebelumnya saya udah bilang saya mau bonsai saya jualan marginnya harus minimal 22,5% gitu loh dengan saya udah tentuin tadi kan untuk dapet margin 22,5% saya alokasikan dia promosi per item itu 500 ribu ya udah jadi kita tahu tuh ya 500 ribu it is gitu loh kalau udah habis ya yaudah cuma bisa gitu gitu loh jadi jangan maksa promosi di luar dari capability kita nah jadi itu adalah affordable method juga gain ya mudah dan juga mengurangi access budget gitu loh karena dari awal kita udah patok dan kita udah targetin nah jeleknya apa karena kita buat jangka pendek nih udah tahu 500 ribu jadi ya kalau kita mau massively growth dalam waktu dekat agak susah karena kita udah patokin maksimal cuma segini maksimal segini sedangkan kan bisnis sometimes ada yang bilang udah apa kita hajar aja buat promosi nanti mikir lagi ke depannya nah kalau kayak gitu ini gak masuk nih cara yang nomor 2 ini karena dia ketat gitu loh udah tahu segini habis yaudah stop gitu loh karena kalau kamu nambah lagi kamu punya margin ke growth nah ini pilihan yang bisa dipakai dan simple untuk menggunakan biaya menentukan berapa sih besarnya budget promosi gitu sih mbak ya menarik sekali ya jadi teman-teman semua belajar bagaimana caranya kita menentukan budget promosi juga yang ideal yang sesuai dengan kemampuan kita dari apa yang disampaikan sama mas Ivan tadi teman-teman terima kasih yang sudah bergabung tadi ada dua narasumber dan hal yang akan aku coba highlight disini kita sudah belajar apa aja sih gitu ya dari mas Ivan kita jadi semakin aware kita jadi semakin sadar bahwa ada banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang harus kita persiapkan makanya teman-teman semua Serikadi Bukalapak kita dituntut supaya lebih aware juga dengan kondisi keuangan kita supaya kita bisa bertahan di berbagai kondisi dengan memasuki era digital seperti sekarang ini memang pengaturan manajemen keuangan semakin mudah ya teman-teman ya ada banyak platform yang memberikan edukasi mengenai hal tersebut seperti yang tadi dijelaskan Bank Commonwealth ini selalu peduli terhadap kebutuhan wira usaha di Indonesia khususnya perempuan dengan memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan seperti yang sudah disampaikan mas Ivan boleh semuanya tepuk tangan dulu terima kasih untuk semangatnya untuk Serikadi Bukalapak dan juga teman-teman Bukalapak thank you banget keren banget kita akan masuk ke sesi QMA ada pertanyaan yang pertama kita akan langsung saja bertanya untuk mas Ivan pertanyaan untuk mas Ivan untuk barang UMKM dengan harga di bawah 100 ribu prosentase marginnya itu berapa ya mas minimal oke jadi kalau ditanya ya ini sebenarnya tergantung apa bisnis sendiri ya saya juga nggak tahu bis orang lain presentase bisa prosesnya berapa tetapi prosentase margin itu tidak diuntukkan dengan harganya sih harga murah terjangkau 100 ribu rupiah nggak berarti marginnya itu by presentasenya harus lebih kecil dibandingkan dengan barang yang mahal karena kalau kita lihat persentase itu tergantung nature dari bisnis contoh ya kalau makanan itu rata-rata bisa 50% minimal gitu ya karena oke-nya kan nggak bisa dicari di mana-mana gitu kalau emang demen enak orang akan datang lagi nah itu contoh ya nah tapi kalau buat barang jadi ya terutama kalau kita itu cuma distributor ngambil jual ngambil jual marginnya sih biasa nggak dibawah 10% ya seperti itu apalagi kalau barangnya itu makin banyak banget barang-barang umum yang semua orang gampang dapetinnya apalagi dengan online ya tinggal dilihat nih online store yang mana orangnya malah ngambil dari online store dijual lagi itu margin tipis banget sih nah jadi kalau ditanya persentase berapa itu tergantung dari lini bisnisnya seperti apa nggak ada nggak ada spesifik rule of time-nya tapi tadi paling gampang teman-teman bisa cari aja kompetitor biar tahu tuh harga jualnya berapa nah diputar balik tuh udah tahu harga jualnya kan teman-teman pasti tahu dong harga modalnya kan ekspansinya berapa nah selisihnya jadi margin rasanya nggak akan beda jauh kok dengan kompetitor gitu ya kalau untuk kita punya penentuan margin apalagi barang-barang yang tak gitu sih mbak oke jadi kemungkinan kalau misalnya memang harus marginnya tipis di bus pakai copy writing ya mas ya bisa bisa jadi unik gitu ya jualannya biar nanti secara quantity gitu bisa cukup lah walaupun marginnya tipis ya oke pertanyaan kedua untuk mas Andreas pertanyaannya begini mas tips yang paling efektif untuk bikin kepo writing di Bukalapak baiknya lebih ketulisan yang seperti apa dan bagaimana ya sedangkan banyak pembeli yang membaca deskripsi itu kayaknya udah males gitu nah sebaiknya gimana mas oke jadi gini teman-teman orang masuk ke Bukalapak itu kan sebenarnya mereka sudah tahu kan mereka mau belanja apa tujuan dari kepo writing itu apa sih tujuan dari kepo writing itu menarik perhatian mereka sehingga mereka penasaran nah coba teman-teman bayangkan nih misalkan saya jual rice cooker gitu kan tapi di deskripsi Bukalapak saya saya menuliskan seperti oh ini toh ternyata rice cooker yang lagi hits dan dicari banyak orang ya orang kan sudah tahu makanya mereka mencari barang itu kan jadi mereka memang di deskripsi itu lebih ke informatif aja dan menurut saya kepo writing gak cocok dipakai di Bukalapak karena orang sudah tahu dan mereka sudah ingin mencari informasi barang tersebut kepo writing itu lebih cocok di ini teman-teman di cold market ya jadi market-market gak kenal kamu bisa seperti di facebook instagram tiktok WA story itu cocok kalau di Bukalapak ya kurang cocok karena mereka kan sudah mereka kan sudah tahu mereka mau belanja ini ya kalau pendapat saya sih gitu teman-teman oke baiklah terima kasih ya mas Andreas tadi udah menjelaskan juga nah ini untuk mas Ivan sebagai pelaku usaha ada kalanya emang kita itu kan butuh tambahan modal ya mas ya untuk ya mungkin kita mau nambah peralatan atau untuk kebutuhan supaya kita bisa expand bisnis gitu kalau kita harus terpaksanya berhutang nih ya untuk kebutuhan itu tadi ada gak sih tips untuk mengelola hutang supaya gak bikin kita keteteran gitu sama hutang-hutang oke jadi hutang perlu gak sih gitu mungkin pertanyaan ya betul rata-rata sih perusahaan besar semua punya hutang ya kenapa karena hutang itu seperti leverage jadi jadi kalau dengan hutang itu kan kita bisa beli lebih banyak barang ya buat kita puterin dalam bis kita dan dengan lebih banyak barang harapannya juga bisa mendapatkan margin atau keuntungan yang lebih besar nah jadi kalau ditanya tipsnya gimana kita harus ukur dulu nih kebutuhan kita dan kemampuan kita bisa bayar hutang berapa banyak sih gitu ya jangan ngambil hutang itu yang terlalu eksesif di luar capability kita buat bayar kenapa karena hutang itu ada bunganya gitu gak gratis gitu jangan sampai nih ketika misalnya nih ya lagi pandemi nih berarti kan pandemi itu Maret 2020 ya mulai hebohnya di Indonesia kita bisnis sebagian besar agresif nih pakai hutang pas lagi marketnya lagi turun jualannya turun kita gak ada income tapi jadi yang namanya hutang itu jadi kita punya expense yang kita harus bayarin kan kan mereka yang kasih hutang gak mau tau dong udah bisnis jalan atau enggak itu kewajiban kita buat bayar nah kalau kayak gitu terlalu agresif not good nah jadi rule of thumbnya seperti apa sih rule of thumbnya adalah kalau untuk hutang usahain kurang lebih ya itu adalah rule of thumb adalah 50% total aset itu yang rule of thumb jadi kalau seandainya bisnis kita let's say adalah bisnis 100 juta total aset ya hutang kita jangan lebih dari 50 juta seperti itu rule of thumbnya oke that's the rule of thumb untuk berhutang supaya jangan sampai eksesif sih karena kita gak pernah tahu nih ketika market lagi bergerak gak sesuai sama keinginan kita kita terbisa ngebayarin hutang-hutang kita karena kalau kamu pinjem hutang bank terus kamu gak bisa bayar di blacklist gitu loh selanjutnya mau pinjem lagi ini udah kayak not gitu karena udah di blacklist pernah gagal bayar hutang contoh seperti itu jadi kita mesti ensure nih pastiin yang kita pinjem itu sesuai dengan kapabilitas kita buat kita balikin lagi buat kita bayarin lagi hutang-hutang itu oke itu baik sekali apa namanya jawabannya dari mas Ivan Kusumaya karena itu sangat kita butuhkan mas ketika kita mau jalanin bisnis gitu ya rasanya itu pengen nambah peralatan rasanya itu pengen nambah lagi supaya bisnisnya bisa lebih besar lagi tapi ya memang harus hutang gitu tapi sebenarnya gak apa-apa ya mas ya asalkan kita bisa mengukur kemampuan kita gitu ya dan produktif ya mbak jangan hutang sama bikin copywriting terus ya tapi gak di posting-posting itu loh tapi gak di posting-posting oke thank you banget mas sudah ngobrol-ngobrol sama kami semua peserta webinar Serikandi Bukalapak ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kami semua semoga nanti teman-teman Serikandi Bukalapak dan juga teman-teman Bukalapak bisa mengaplikasikan ilmunya ini ya mas ya jadi begitu tahu diserap gitu kan dicamkan oh besok langsung diterapkan jangan sampai enggak maternuon terima kasih mas sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Serikandi Bukalapak dan juga teman-teman Bukalapak yang sudah join dari tadi sampai sekarang kita hampir di akhir sesi acara sekali lagi mas Andrea Siau copywriter expert dan mas Ivan Kusuma head of investment and liabilities business bank Commonwealth boleh kita beri applause sekali lagi teman-teman maternuon terima kasih boleh istirahat selamat malam sekali lagi terima kasih untuk seluruh pembicara untuk peserta Serikandi Bukalapak dan juga teman-teman Bukalapak terima kasih sekali dan khususnya untuk Bank Commonwealth yang sudah mendukung terselenggaranya acara webinar Serikandi Bukalapak baik harapan saya tentu saja acara ini bisa memotivasi teman-teman komunitas Serikandi Bukalapak pelaku bisnis perempuan di Indonesia dan juga teman-teman Bukalapak yang menyaksikan apapun kendalanya bagaimanapun situasi yang teman-teman rasakan saat ini PPKM ataupun pandemi COVID-19 yang sekarang ini memang sangat berpengaruh untuk bisnis kita tapi semoga acara kita pada malam hari ini menutrisi menutrisi semangat kita menutrisi pengetahuan kita sehingga teman-teman bisa lebih semangat lagi dan lebih bangkit lagi dalam berjualan oke semangat teman-teman ini semoga bisa menjadi amunisi untuk teman-teman senjata untuk teman-teman supaya bisa terus berjualan keluarga terurus saldo nambah terus oke kita foto terakhir dulu ya teman-teman silahkan teman-teman boleh buka kameranya biar rame iya karena ada banyak sekali disini kita akan coba untuk teman-teman bisa tampil semua kita akan foto dua kali ya senyum semua kita coba ya sekarang ya tiga dua satu yang tiga ya ah siapa tahu gak muncul yang selanjutnya kita coba lagi ya tiga dua satu udah belum udah ya apa satu kali lagi di kesempatan foto satu kali lagi deh biar mantap oke tiga dua satu semoga teman-teman semuanya sudah membuka kamera dan sudah memberikan senyum yang terbaik untuk malam hari ini sekali lagi terima kasih mas Ivan terima kasih mas Andreas maturnun terima kasih sudah sharing banyak sekali informasi yang bermanfaat untuk kita semua ya baik teman-teman dengan demikian berakhir acara kita pada malam hari ini webinar Serikandi Bukalapak semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati teman-teman dan kita bisa ketemu lagi di waktu yang lebih mengembirakan dan lebih membawa manfaat untuk kehidupan teman-teman kalian saya Santi Zaidan pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di webinar Serikandi Bukalapak selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati